Alhamdulillah, saya ucapkan salam kenal, salam sukses, berkah berlimpah untuk semuanya, sahabat-sahabat saudara-saudaraku, bapak-bapak yang terhormat. Pada kesempatan malam hari ini, sesungguhnya bukanlah kami yang menjadi satu keynote speaker, namun tungguhnya adalah bapak-bapak itu semua yang menjadi speaker-nya. Kedengar Pak ya? Ya, kedengaran. Mohon bapak-bapak itu yang lain di mute ya. Ini yang Bu Hartini, saya nggak tahu, saya mute dari sini kok nggak bisa. Akan lanjut Pak, sudah oke. Oke, oke. Nah, materi saya akan sedikit bicara singkat saja. Dari materinya, dengan tema yang dimohonkan oleh Pak Ahmad Swaidi sebagai partner kami, yang beliau adalah juga seorang dulu menjadi Presiden Direkturnya Gereha Kandidat. Dan beliau Direktur dari Magistrat Utama selama kami berkening bersama beliau. Beliau sangat luar biasa dan kami sangat bersyukur, senang dengan beliau. Bisa bertemu kembali dalam acara Zoom seperti ini. Satu hal yang sangat membahagiakan bagi saya dan surprise. Salam, applause buat Bapak Ahmad Swaidi. Adalah orang yang luar biasa. Luar biasa besarnya Pak. Kedut masalahnya. Dalam perspektif kami, Pak, kami sudah cukup lama berkenjimbung dalam dunia motivasi sebenarnya. Ketika kami berhenti dari Magistrat Utama bersama-sama dengan Pak Ahmad Swaidi. Kemudian kami di Bangka Belitung hijrah bersama dengan istri ke sini. Kemudian kami mendirikan satu lembaga motivasi yaitu Gereha Kandidat Indonesia. Nah, supaya perpanjangan dari Gereha Kandidat yang ada di Malang waktu itu. Kami Alhamdulillah berkiprah bersama-sama dengan kawan-kawan. Kemudian membentuk berbagai kegiatan, aktivitas, training-training, motivasi. Dan Alhamdulillah kita juga mengembangkan satu unit usaha yang sekarang menjadi satu proyek buat kami sebagai ikhtiar untuk mengharap keberkahan daripada rezeki dan lalu sepaham-lalu. Nah, kata yang kami ambil dalam konteks pengembangan usaha kami adalah dalam training ini selalu terinspirasi oleh sukses berkah berlimpah. Istilah kata sukses berkah berlimpah. Kenapa kita mesti sukses dan kenapa kita harus berkah? Kenapa kita mesti berlimpah? Hidup ini mesti harus sukses, hidup ini mesti berkah, dan hidup ini mesti berlimpah. Itu kata kunci yang menjadi inspirasi buat kami dan itu kami menjadikan satu bagian yang harus kami kembangkan. Harus kami meraih seoptimal mungkin agar kita menjadi manusia yang betul-betul memberikan manfaat besar dalam kehidupan ini. Bagaimana seorang bisa menjadi inspirator ketika seorang itu tidak sukses? Bagaimana orang bisa menginspirasi orang lain ketika orang lain, ketika orang tersebut tidak berkah hidupnya? Bagaimana orang bisa menginspirasi seorang ketika dia hidupnya tidak ada keberlimpahan? Nah itu menjadi satu kata kunci yang membuat saya kemudian membangun diri dan berusaha memotivasi saya sendiri dan keluarga dan rekan-rekanan kami, partner-partner kami untuk meraih daripada ketika kata kunci tersebut untuk menjadi manusia yang sukses berkah berlimpah. Nah kemudian apa sih seungguhnya sukses itu? Apakah manusia semua bisa sukses? Sejauh ini yang kita lihat bahwa banyak manusia yang bilang tidak sukses. Ada manusia bilang dia tidak merasakan bahagia hidupnya, dia merasakan tidak ada rezeki yang banyak dalam hidupnya banyak hal. Nah perspektif seperti itu seungguhnya terjadi pada kesalahan mindset. Jadi kesalahan mindset pada seorang yang menyebabkan dirinya sendiri adalah terjebak. Dalam kerangka berpikir yang akhirnya dari mindset tersebut menjadikan dirinya adalah keterpurukan dalam sebuah persepsi untuk meraih sebuah kehidupan tersebut. Ini yang menjadi masalah Bapak Ibu. Jadi kalau seorang untuk meraih dalam kehidupannya dan dia sendiri tidak memiliki perspektif dalam cakrawala dia berpikirnya, maka bisa dipastikan hidupnya berada kerangka dalam pemikiran yang salah. Tapi kalau mindsetnya betul, cakrawala dia berpikirnya betul, kemudian dia cara mengaplikasikan dalam cara berpikirnya dia betul, maka langkah yang dia capai untuk meraih tujuannya pasti akan dalam kondisi dia yang mudah. Tapi kalau mindsetnya, kemudian kerangka berpikirnya, kemudian actionnya, kemudian hal-hal lainnya yang menjadi satu kerangka kelengkapan tersebut, maka dia akan mengalami banyak pendalam. Nah, masih dalam kata sukses itu sendiri, kita harus meyakini semua orang itu sukses. Semua orang yang Allah ciptakan kepada kita itu sudah dijamin kesuksesannya. Itu. Kalau orang kita mau meyakini bahwa kita sukses. Mesti kita sukses. Artinya bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam kesuksesan. Karena berdasarkan daripada Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 17 menyatakan, Walqud karomna bani adama, nah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan anak cucu Nabi Adam. Jadi, kita semua ini sudah diplotkan, sudah diberikan satu kerangka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diciptakan manusia untuk menjadi sukses. Kenapa menjadi manusia yang tidak sukses? Karena dia salah menempatkan dalam kerangka berpikir, menempatkan zonanya dirinya sendiri, tidak masuk dalam zona Allah. Nah, itu di situ. Sehingga mereka tidak sukses. Nah, sukses ini dalam perspektif yang sama adalah bukan perspektif sukses dalam arti yang hanya berkelimpahan harta, tidak. Walaupun sungguhnya juga harta menjadi satu mutlak, bagian daripada indikasi orang itu berkecukupan. Namun, tidak serta-merta bahwa orang yang sukses itu selalu terindikasi orang-orang yang banyak hartanya, banyak mobilnya, rumahnya banyak berlimpah, kemudian motornya banyak. Dan barangkali istri simpanannya banyak, begitu. Itu yang kadang-kadang di era-era setelah begitu. Ada yang ada pertanyaan, bisnisnya, maaf, bisnis saya cuma satu. Satu di Bangga Belitung, satu di Jakarta, satu di Kalimantan, satu di Bandung. Oh ya, istri juga sama, istri satu, ada satu di Jakarta, satu di sini, ada macam-macam orang. Tapi kita tetap satu, itulah yang ada di rumah, itulah satu kita. Nah, baik, kembali lagi. Nah, perspektif inilah apa yang kemudian kita yakini bahwa sesungguhnya benar-benar orang-orang itu sukses. Nah, apa yang menjaminnya, yang menjaminkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yang kelanjutan daripada ayat tadi, ayat Al-Isra, ayat 17 itu, Allah memberikan rezeki yang baik. Di dalam ayat yang lain, Tidaklah semua yang hidup di dunia sudah dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman bedanya adalah ketika kita ini hanya diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berikhtiar. Platformnya, misalnya Bapak Ahmad Subaidi selama hidup di dunia, rezekinya adalah 200 miliar misalnya. Itu sudah mudah. Halnya rezeki saya sama Pak Ahmad Subaidi ditambah lagi menjadi 300 miliar. Yaudah, 300 miliar itulah rezekinya. Tidak berkurang dan tidak bertambah. Bahkan dikatakan oleh ulama, sampai dia nafas terakhirnya, tidak akan mungkin rezekinya tersisa di langit. Waflot turun semuanya. Bahkan sampai terjadi pada cerita seorang ulama, ternyata dia ketika nazak itu minta air. Tolong minta air, air minum. Ketika minta air, murah minum, selesai. Ternyata dikatakan oleh ulama, bahwa air minum itu adalah rezeki yang terakhirnya dia. Jadi tidak akan kena susah. Nah, cuman bedanya adalah bahwa bagi orang-orang yang tidak yakin dengan kehidupan yang ada ini, mereka merasakan bahwa hidupnya tidak sukses. Hidupnya tidak sukses. bingung masalah ini. Karena semuanya rezeki sudah digantung, sudah dijanjikan oleh Allah, hanya kita disuruh ikhtiaran. Mengenai rezekinya itu sudah didangkan oleh Allah SWT. Tapi kalau kita ikhtiar, berpikir, kemudian kok tidak berhasil, tidak berhasil, kita fikirkan di mana rezeki kita menjadi gundah-gulana, menjadi bingung. Maka akhirnya ada yang stres, ada yang tidak tenang dalam kehidupan ini. Kenapa kok hidup saya begini, begini. Kadang-kadang disitu. Ini yang pertama. Masih pada bahasan suksesnya. Yang kedua adalah, terkait dengan sukses ini, bahwa orang di antara kita, ini sering terjadi unconnecting sama Allah. Tidak terjadi koneksi dengan Allah. Hubungannya mudah terputus sama Allah. Kenapa? Karena hubungannya dia sama Allah terputus, memberi rezeki Allah, dia putus sendiri hubungan sama Allah. Maka kemudian terputus juga urusannya sama Allah. Yang ngasih sukses Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang kemudian mengembangkan semua ini Allah, yang memberikan kesehatan juga Allah, tapi dia terputus. Apa terputusnya? Dia berada pada suudan dengan Allah. Prasangka buruknya dengan Allah. Aku tergantung daripada prasangka hambaku. Kalau orang manusia berperasa baik dengan Allah, maka Allah juga prasangka baik dengan hambanya. Tapi kalau seorang hamba prasangka buruk dengan Allah, maka tidak ada kesuksesan baginya. Allah juga bagaimana dia prasangkanya itu. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah, untuk meraih sukses itu, ada kita di rumah ini punya yang namanya dua bidadari. Dua bidadari. Yaitu, bidadari pertama adalah istri kita, bidadari kedua adalah ibunda kita. Maka orang-orang yang sukses, seorang laki-laki yang sukses, itu di belakangnya ada istri yang mendoakannya. Itu sudah pasti. Kalau ada suami yang sukses, itu tengok belakangnya, pasti ada istri yang selalu mendoakan dia. Nah, begitu juga kadang-kadang orang istri yang sukses, juga ada orang tuanya, ibunya yang selalu mendoakan kepada dia. Pak, ini, misalnya pertanyaannya, Pak, ini dia belum punya istri, tapi dia sukses. Jangan ditambahkan dengan, oh, mungkin istri simpanannya yang selalu mendoakan. Jangan, tidak boleh. Artinya bahwa, orang-orang yang sukses itu, pasti di belakangnya ada. Nah, doanya seorang istri, doanya seorang ibunda, itu akan mampu mengantarkan dia kemudian dalam meraih sukses yang lebih cepat untuk meraihkan daripada keberkahan sukses di dunia. Nah, masih banyak item yang lain terkait dari meraih suksesnya itu, maka ini bermudah. Nah, dari kerangka berpikir inilah, kemudian dia akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah, kalau demikian, maka dia akan mudah. Maka dia akan memberikan satu percepatan dalam kehidupan ini. Orang sekarang ini, harus masuk pada zona ekstra mile. Artinya, orang banyak berpikir, bertindak, melakukan satu pekerjaan hanya apa adanya. Tapi bagi orang-orang yang sukses adalah kerja ekstra mile. Berpikir tidak layaknya orang-orang. Dia berpikir tidak layaknya seperti orang yang bekerja, dan dia bertindak, dia tidak seperti layaknya orang yang bekerja. Dia bertindak dan berpikir lebih cepat daripada orang-orang lainnya. Nah, begitu. Nah, ini masih seputar dari para sukses. Masih banyak item-item lain yang biasanya saya bahas dalam materi-materi training untuk pengembangan dan personal development untuk mengkumpas dulu bagaimana meraih sukses pada diri kita sendiri. Berikutnya nanti berkah, dan berikutnya nanti masih bahasan tentang bagaimana meraih keberkahan hidup, bagaimana meraih keberlimpahan hidup. Masih cukup panjang bahasannya. Kita bisa bahas nanti di berikutnya. Saya kira untuk membahas bagaimana kita meraih sukses ini, di lingkup itu dulu. Nanti kita bisa diskusi, bisa kita bahas. Sementara Pak Ahmad, di sini dulu materinya bisa kita nanti kembangkan dalam forum diskusi. Jika ada yang bisa dikaji bersama-sama, saya sangat bersyukur dan senang sekali. Saya berharap ada yang bapak-bapak yang mendengarkan saya ini menyumbangkan tambahan saran. Saya yakin beliau-beliau lebih senior daripada saya, lebih mulia, lebih agung, pemikirannya lebih hebat. Insya Allah bisa memberikan tambahan pemikiran buat kita semuanya dalam diskusi ini. Tidak ada ingin masuk mengajari, memimbing, tidak ada. Cuma hanya proses sharing untuk kita berpikir, sama-sama untuk saling memberikan motivasi. Saya kira itu Pak Ahmad, bisa dilanjutkan diskusi. Baik, terima kasih Pak Mesti, luar biasa. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan beliau di sela-sela kesibukannya. Tadi habis ngisi, belum minum, sudah suruh ngisi lagi. Terima kasih Pak Mesti. Ini juga saya sapa yang di Facebook, ada Pak Wasit, ada Pak Nizar, ada Pak Toto, banyak sekali yang juga aktif di Facebook untuk melihat. Karena memang kadang-kadang dengan Zoom ada sedikit kendala. Nah Bapak-Bapak, tentu saya berharap jangan sampai yang diingat yang satu tadi ya. Yang satu di mana, satu di mana tadi. Kalau yang rezekinya oke lah. Oke, Bapak-Ibu sekalian, satu hal yang luar biasa, bahwa kita sering mendengar bahwa rezeki, jodoh, mati itu adalah urusan Allah. Tadi itu rahasia Allah, kita tidak pernah tahu. Andai kita tahu, Masya Allah luar biasa. Kita tadi disampaikan oleh beliau, ketika rezeki seseorang itu anggap aja 1 miliar, kemudian setelah dia hitung, itu nilainya dia sudah menghabiskan 999.999.000. Maka dia mulai detik itu, dia nggak akan makan, nggak akan berani macam-macam. Karena tinggal seribu uangnya. Jadi dia akan berpikir gimana caranya uang seribu ini, nggak kemana-mana agar nggak jadi mati gitu kan. Nggak jadi habis gitu. Karena setelah itu sudah nggak ada jatah lagi. Mati juga demikian. Andai kita diberikan usia oleh Allah, ternyata, oke si Ahmad, kamu usianya hanya 50 tahun 10 hari. Maka begitu saya masuk ke 50 tahun, 10 hari saya yakin mungkin stress saya. Karena kita tahu gitu ya. Untungnya Allah nggak pernah memberitahu kepada kita, rezeki, jodoh, dan mati, sehingga kita bisa mengoptimalkan diri kita untuk beraktifitas, berusaha, berikhtiar, beramal, sehingga pada saatnya nanti kita betul-betul bisa khusus Nur Khotimah. Bapak-Ibu sekalian, monggo silahkan kalau ada yang ingin bertanya, bisa melalui chat, atau mungkin bisa melalui, mungkin raise hand, atau boleh melambaikan tangan. Ya, melambaikan tangan, nanti setelah itu dinyalakan, mic-nya silahkan kemudian bertanya. Silahkan. Pak Saiful Bari, monggo silahkan Bapak. Ya, terima kasih Pak Suhaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang sangat menarik sekali, kalau saya lihat, Ustadz ini sudah luar biasa. Mungkin jam terbangnya sudah luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi sudah kita banyak menyimak tentang sukses. Sukses, kemudian nanti terminologi kedua adalah berkah, Bapak ya. Berkah kemudian, yang ketiga adalah berlimpah. Itu satu kesatuan kata, apabila ini dirangkai, menjadi sebuah nilai dan pembelajaran bagi kita semua dalam menjalani hidup. Kalau saya lihat, kalau saya simak tadi, memang sama seperti pendapat saya bahwa sukses itu sebenarnya adalah kemampuan kita di dalam menjalani hidup. Jadi sukses itu bukanlah suatu tujuan, Bapak ya. Mungkin begitu ya. Bukan suatu tujuan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sukses is not a destination, but it is a journey. Jadi perjalanan hidup kita. Nanti kalau dibahas lagi, dijadikan satu menjadi berkah ya. Berkah, kalau saya, ini belum dibahas oleh Ustadz ya. Atau nanti saya pending dulu ya. Kalau menurut saya berkah itu kira-kira adalah sesuatu kebaikan. Keywordnya adalah kebaikan. Artinya karunia Tuhan, karunia Allah yang diberikan kepada kita yang penuh dengan kebaikan. Itulah berkah. Kalau kita kombinasikan dengan sukses tadi, Pak Ustadz ya. Mungkin sukses itu memang kalau di banyak persepsi orang adalah berkaitan dengan harta. Nah ini yang sering keliru. Orang itu banyak hartanya itu berarti sukses. Orang itu menjabat atau menduduki jabatan penting itu adalah sukses. Sebenarnya mungkin sependapat dengan Pak Ustadz itu ya. Gimana apa fenomena pemahaman masyarakat yang sangat ya sangat sebenarnya keliru ya. Tetapi sudah menjadi lumrah ya. Menjadi betul karena sudah menjadi fenomena yang umum. Berarti kalau kita sukses berarti kita harus nanti orientasinya pada destinasi tujuan. Padahal itu bukan tujuan. Tetapi sukses itu adalah proses. It's a journey. Jadi perjalanan hidup. Jadi disitulah manusia yang sebenarnya memahami apa arti sukses. Mungkin seperti itu menurut pendapat saya Pak Ustadz ya. Mungkin teman-teman yang lainnya lebih apa dalam lagi untuk membahas tentang sukses ini cuma sharing saja ya Pak Ustadz ya. Ini sharing saja. Ini menurut pendapat apa yang sudah saya baca dari beberapa literatur. Saya pikir itu sementara Pak Ustadz ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih Pak Seiful Bahri dari Situ Bondoy ini. Tapi untungnya tadi tidak pakai Bahasa Madura Pak ya. Kalau pakai Bahasa Madura saya angkat tangan. Ini kebetulan Pak Misty ini juga background-nya dulu dari Siti Bapak ya. Siti Bapak Malang Alhamdulillah. Tahun berapa Pak? Tahun berapa di Malang ya Pak Ustadz ya? Di Malang mulai tahun 91 kuliah kemudian terus sampai kemudian di Malang sampai kerja di magistra utama bersama dengan Saya 91 masih di Malang sampai 96 saya di Malang. Oh ya. Terus Bapak kuliahnya di? Di Kip Malang dulu tahun 88 masuk ke Kip Malang. Anggap. Oke. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain barangkali Bapak Ibu sebelum nanti dijawab oleh Pak Misty silahkan lambaikan tangan bukan minta pertolongan tapi untuk bertanya. Silahkan. Pak Arpani barangkali? Belum. Nah silahkan Pak mau bertanya. Oh lanjut dulu. Baik, baik, baik. Bapak Ibu silahkan. Oke. Sambil menunggu yang yang bertanya belum ada yang raise hand belum ada yang melambai-lambai gitu ya. Pak Topik mungkin Bu Erwin atau mungkin Bu Siti Karoma atau yang dari Makassar tadi di mana ya? Silahkan Pak Misty mungkin bisa ditanggapi dulu sambil menunggu yang lain untuk bertanya. Baik, baik. Sangat inspiratif apa yang Bapak Saiful sampaikan tadi ya. Jadi apa yang Pak Saiful itu menjadi tolak ukur pemikirannya adalah bagian dari sebuah perseksi dan inspirasi yang sama. Karena memang sukses itu bukan satu destinasi. Sukses itu bukan destinasi tapi sukses itu proses. Sukses itu proses. Jadi gak ada orang yang namanya kemudian saya udah sukses gitu. Gak ada. Ketika orang sukses bilang itu saya itu final. Kalau bilang saya sudah sukses seperti kayak Ipo Santosa dia sukses belum. Itu belum-belum sukses. Dia hanya going on the prokses. Going on the sukses. Sampai pada tingkatan itu. Seperti kayak Jamil Azza ini seorang motivator yang sungguh terkenal. Kita mengikuti temu mereka. Nah itu juga sama mereka seperti Dr. Coach Fahmi. Sama. Itu belum mencapai titik suksesnya yang dia harapkan. Belum. Karena sesungguhnya perseksi daripada sukses itu sendiri masing-masing punya nilai. Punya underline. Tapi kalau saya sendiri adalah memberikan satu pemahaman kepada manusia adalah sukses itu selalu tidak diukur materi. Tidak diukur dengan gaya hidup. Tidak diukur dan tidak dinilai dengan seberapa besar dia jabatan yang diraih. Berapa organisasi yang dia juduki. Berapa mobil yang dia punya. Tidak. Tapi sukses yang sesungguhnya adalah kehidupan ketika dia menjaminkan dirinya sukses di dunia dan dia sukses di akhirat. Karena apalah artinya kita punya mobil banyak dia masih begitu-begitu aja. Tidak pernah mohon maaf misalnya ya tidak pernah sholat kalau sebega orang muslim. Dia mobilnya banyak berlimpah tiap malam menghitung berapa hartanya ini kemana buat apa dia kemudian punya bisnis banyak dia bingung. Tidak tenang pak dia punya bisnis banyak tapi dia tiap hari mikir misalnya dia sekarang hari ini dia lagi menagih proyek yang di misalkan di Kalimantan setelah ke Kalimantan dia berkat ke Jakarta dia membayar hutang yang di Kalimantan karena namanya orang berbisnis tidak bisa lepas antara bayar dan mengambil membayar begitu tapi kemudian kehidupan seperti itu kalau dia kemudian tidak ada nilai-nilai dihadapan diri dengan Allah maka selesai urusannya kalau dalam perspektif saya dalam memberikan makna pencapaian sukses yang sebuahnya adalah sebaik-baik atau sesukses-suksesnya manusia adalah ketika dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain sebagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf kurang hebatnya apa dia di mata Rasulullah tapi ketika dia sukses hebat luar biasa sebelum dia memegang kendali keuangan finansial monetizing pada saat itu dia sudah kenal agama dia sudah kenal dengan Rasulullah dia sudah dekat dengan hidupnya dengan Rasulullah ketika hartanya dia banyak bahkan tercatat Sayyidina Abdurrahman bin Auf pernah menyantuni pensiunan-pensiunan perang badar satu orang 40,2 miliar sampai-sampai akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan dimanapun saya berada ketika membongkar itu batu maka di dalamnya pasti ada emas nah begitu sama seperti Sayyidina Usman bin Auf Sayyidina Usman bin Auf ketika beliau hartanya banyak pada saat dikisahkan beliau ini mengambil barang-barang yang dari Syiria untuk dibawa ke Madinah sampai kemudian di Madinah terjadi pacaklik dia membawa barang-barang besar untuk makanan-makanan di kota Madinah ketika sampai di Madinah para pembesar-pembesar sama saudara-saudara bilang wahaya Sayyidina Usman aku beli semua hartamu aku saya kasih engkau 2% oh gak mau aku beli wahaya Sayyidina Usman saya kasih engkau 5% gak mau dia semua kalau kalian memberikan persenan seperti itu aku gak akan jual kepada kalian maka aku minta persenan prosentase keuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan prosentase sampai 70-700% nilai kelipatan yang akan diberikan keuntungannya maka semua harta ini yang aku ambil dari Syiria maka aku semua tasarufkan kepada orang-orang yang di kota Madinah yang dalam keadaan mereka susah maka dia lebih memilih memberikan hibah sedekah besar-besaran kepada orang-orang di Madinah untuk menyelamatkan mereka dari dari kemiskinan berarti itulah nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana seorang bisa menjadi pemikiran seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf bagaimana seorang bisa punya pemikiran seperti Sayyidina Usman bin Afan bagaimana seorang bisa punya pemikiran Sayyidina Abu Bakar Asidik tentu tidak mungkin sampai ketingkatan itu kecuali kalau mindset-nya dia tidak sama seperti mindset-nya apa yang disampaikan oleh Allah SWT rezeki itu sudah sudah final hanya kita saja semua bagaimana kemudian menjadi rezeki itu berkah bagaimana rezeki itu menjadi berlimpah bagaimana kehidupan ini menjadi suksesnya berkah bagaimana kehidupan ini suksesnya berlimpah nah itu yang dalam satu kajian yang sangat mendalam biasanya kita kaki sangat komprehensif dan secara mendalam berbagai referensi-referensinya cuman yang penting adalah bahwa bagaimana kita bisa meraih sukses ini sesuai dengan ringkup kerja kita masing-masing namun berfikirlah bahwa peluang Allah itu sangat besar rahmat Allah sangat besar dan kalau seorang hanya berdoa ya Allah berikan saya ya Allah pekerjaan yang kaki saya bergoyang-goyang saya ya kaki saya bergoyang-goyang saja saya dapat uang ya saya gak banyak keringat keluar ya Allah eh gak taunya ketika dia berdoa begitu tiba-tiba apa datang orang ngasih kepada dia mesin jahit eh gak taunya untuk kakinya bergoyang-goyang dia lupa berpikir bahwa ketika dulunya kenapa ya ada orang yang ngasih saya mesin jahit oh ternyata ya dulu sebulan yang lalu saya berdoa minta sama Allah ya Allah berikan saya pekerjaan bisnis yang kaki saya bergoyang-goyang saja dapat rezeki dapat uang eh ternyata apa jadi tukang jahit atau lainnya seperti itu maka kadang-kadang doa itu juga menjadi satu motivasi untuk kita meraih bagaimana sukses yang lainnya yang ada pada diri kita misalkan seorang dosen ya kalau memang dia konsentrasi hanya fokus jadi dosen ya sudah masalah tapi ketika dia dosen dan ingin mengembangkan bisnis yang lain tentu akan bisa berlipat-lipat cuman hanya caranya bagaimana melipatkan daripada usaha tadi itu ya tentu saja tidak bisa hanya cukup sukses saja bagaimana menjadi bergada berlimpah tadi itu bahasan yang berikutnya satu tiga terminologi yang tidak bisa kita lepaskan karena hanya orang sukses saja pasti dia akan kejebak ketika dia tidak menjadikan hidupnya berkah maka orang yang berkah saja ketika dia tidak bisa berlimpah maka dia tidak bisa berbagi kepada orang lainnya berbagi dalam ilmu berbagi dalam manfaat berbagi dalam rezeki berbagi dalam sharing inspiring dan sebagainya maka itu mutlak bagi kita semuanya baik saya kira tambahan sedikit di situ saja Alhamdulillah luar biasa mencerahkan kita semuanya Bapak Ibu sekalian begitu Pak Seiful Bahri mungkin ada yang lain yang mau bertanya silahkan mungkin Bu Siti Karoma atau mungkin Bu Endang atau Bu Erwin atau Pak Arpani silahkan mic-nya di-onkan dulu sebelum bertanya mic-nya mohon di-onkan mic-nya yang pojok kanan siap oke Pak Arpani mohon gue silahkan ya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Misdi dan Ustaz yang lainnya utama saya ucapkan terima kasih kesempatan yang baik ini saya pernah mendengar dan tadi barusan juga mendengar dari Ustaz Misdi bahwa rezeki itu sudah tertulis di Lawil Mahbus artinya kalau sudah tertulis ya sudah punya akte kita ini ya tidak bisa diroboh-roboh lagi atau tadi dikatakan kita harus berhtiar berusaha dan mungkin kalau kata berkah saya paham dengan berkah mungkin nilainya lebih bermanfaat atau berdaya guna untuk kepentingan kita tapi yang yang agak susah bagi saya kalau berbagi ilmu itu sudah saya lakukan saya sebagai guru berbagi ilmu kemana-mana saya selalu berbagi ilmu saya juga tidak pernah meminta sesuatu kalau berbagi ilmu yang susah itu berbagi rezeki ini Ustaz nah bagaimana menyatarkan hati ini ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memang kadang-kadang sangat layak untuk kita bantu tetapi pikiran kita ini sering berubah ketika mau berangkat dari rumah niatnya mau memberi ini dan sesuatu ketika dalam perjalanan kadang-kadang berubah nah ini memantapkan hati untuk berbagi rezeki ini mohon ini sarannya bagaimana karena terkadang kita juga selalu mengukur ya maaf kita PNS gitu kan mengukur harus sampai tanggal sekian atau anak kuliah sekian ketika uang di dompet ini mau dikasihkan ke yang lain ukuran kita selalu ya normatif saja kadang-kadang kita lupa dengan Allah ketika mau berbagi nah bagaimana ini menyadarkan ya hati atau kolbu kita ini supaya kita betul-betul sadar memang kita layak untuk berbagi dan di segitu memang betul-betul nanti Allah yang mengaturnya demikian Ustaz mohon pencerahannya terima kasih Assalamualaikum Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin ada yang lain lagi barangkali saya silakan Bu Siti Karomah kayaknya tadi mau bertanya silakan Bu micnya dinyalakan dulu micnya dinyalakan Ibu silakan oke monggo Monggo Bu Siti Karomah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Ahmad sudah memberikan fasilitas sehingga saya bisa bergabung di acara malam ini Pada Pak Ustadz, saya ingin bertanya terkait rezeki Pak Ustadz ya Suara saya bisa masuk Pak ya Jelas, jelas, sangat jelas Alhamdulillah, gini Pak saya sering mendengar itu begini, misalkan orang berhutang ya Pak ya, orang berhutang itu, ada yang bilang gini, oh itu sudah jatah rizkimu itu cuman yang kamu ambil duluan itu, apakah benar seperti itu gitu Pak mohon penjelasannya, terima kasih itu saja Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada lagi, satu lagi, monggo oke, sambil menunggu ini selamat datang juga yang baru gabung Pak Yudi Lasmono dari Malang kemudian Puyiin nah ini dari mana Wallahualam ya baik Pak Misti, silahkan Pak Misti ya, baik saya Pak Arpani ini kalau nggak salah juga orang bangka ini ya Pak Arpani itu salah Pak Arpani Abdullah ya, baik-baik terima kasih jadi begini terkait dengan bagaimana baiknya kalau seorang manusia untuk berbagi menjadi satu kendala untuk berbagi sesungguhnya yang mesti harus kita pahamkan pada diri kita harus kita pahamkan pada diri kita adalah bahwa ketika rezeki kita itu dikasih oleh Allah Allah menitipkan rezeki orang lain melalui kita itu Pak sesungguhnya sesungguhnya yang tidak dipahamkan oleh banyak orang adalah ketika Allah ngasih rezeki itu tidak ada hak orang lain itu rezeki milik aku katanya begitu karena yang berkeringat adalah aku yang kerja aku kutang panting aku jadi tidak ada urusan orang lain dengan terkait rezeki itu begitu ketika diam ada orang misalkan pengemis datang saya ngasih ya karena memang itu belas kasihan aku saja ini persepsi yang salah sesungguhnya adalah bahwa persepsi yang benar menurut syariat adalah bahwa ketika seorang dikasih rezeki oleh Allah besar maka di dalam rezeki itu ada haknya orang lain maka di dalam syariat ada namanya zakat mal ada namanya infak ada namanya sudekoh itu sudah dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis jadi dalam diri kita maka mutlak berapapun yang kita tasarufkan berapa kita yang kita keluarkan itulah memang perintah Allah jadi sehingga ketika kita mengeluarkan jangan berpikir kok berat ngapain berat itu memang Allah nitipkan disitu untuk berbagi begitu nah jadi ketika merasakan berat berpikir takut kemudian ini habis takut ini hilang bahwa disitulah ada ada keudaan dan kita masih belum meyakini dalam mindset kita bahwa rezeki itu adalah milik murni kita setengahnya rezeki itu adalah bukan murni milik kita adalah milik sebagian ada orang lain dan sebagian adalah milik kita itu disitu yang mesti kita yakini juga yang kedua adalah rezeki halal rezeki yang halal yang Allah kasihkan kepada kita itu pasti dihisat pasti dihitung-hitung nanti oleh Allah dari mana dapatnya bagaimana mendapatkannya dan bagaimana setelah dia dapat itu murni untuk dirinya sendiri gak pernah peduli dengan nilainya atau bagaimana tapi kalau rezeki yang haram yang dia cara dengan tidak benar atau dengan cara mendolimi orang atau lain sebagainya atau rezekinya memang sudah ilatnya atau zatnya haram maka azab pun azab bagi dia sudah bagian yang mutlak nah kembali lagi bagaimana pak kalau kemudian saya ini ketika dapat gajian bingung ini pak yang saya keluarkan segini-segini mau saya sedekain bingung nah itu hanya pola mindsetnya pak jadi kalau untuk urusan rezeki itu harus pakai otak kanan jangan pakai otak kiri otak kiri selalu bermain dengan hitung-hitungan kalau otak kanan gak pernah berhitung otak kiri selalu berhitung-hitungan tapi kalau otak kanan gak pernah pakai hitung-hitungan artinya ketika dia dapat rezeki satu bulan gajinya misalkan 5 juta otak kiri kalau bapak melihat 5 juta dan bapak menggunakan otak kiri bapak menghitungnya untuk bayar kredit motor sekian untuk kemudian bayar listrik sekian bapak untuk bayar ini sekian-sekian tinggal total jenderal ternyata tinggal 500 ribu ketika 500 ribu ini mau kita sedekain bingung oh ya habis juga ini bayar ini bayar ini habis akhirnya gak jadi sedekah gak jadi melipat ganda dengan rezeki tadi enggak tapi ketika menggunakan otak kanan menggunakan white room maka dia gak pernah berhitung-hitung dengan itu gitu gak pernah berhitung dengan masalah pembang itu dia ambillah hartanya itu ngitungnya itu nanti dia ambil dulu sedekahkan dulu karena dengan hitung-hitungnya sedekah dia berasumsi dan kemudian asumsi itu dibenarkan dalam syariat maka punya uang 100 ribu ketika dia ambil 10 ribu maka sama dengan 190 ribu gitu artinya apa bukan 100 ribu dikurangi 10 menjadi 90 ribu bukan jadi matematika sedekah itu adalah ketika orang punya uang 100 ribu diambil 10 disedekahkan maka sama dengan 190 kok bisa iya 100 ribu dikurangi 10 masih 90 betul 10-nya kenapa nah 10 ribu itu di dalam Al-Quran barang siapa yang mendatangi satu kebaikan maka Allah lipatkan jadi 10 berat 10 kali 10 menjadi 100 berat 110 nah itu udah pasti jaminin oleh Allah nah ini matematikannya begitu nah bagaimana dengan rezeki yang kita dapatkan dari gajian maka ambil dulu untuk kita sedekahkan dan beranikan diri untuk melawan hawa nafsu tadi itu dan itu tinggal perputaran aja perputaran aja untuk mendapat kelipatan dari para rezeki itu nah kemudian yang kedua terkait dengan ipu apakah hutang itu sudah rezeki yang diambil dulu ya saya tidak membahas apakah itu rezeki yang sudah diambil dulu kalau berhutang itu tidak cuman saya ingin memberikan tips dalam ini sebenarnya hindari hutang tips hidup hindari hutang jangan pernah kita berhutang dalam hidup ini tapi munajatlah kepada Allah hidup dengan cash payment cash payment di jaman Nabi Rasulullah jarang ada sekali Rasulullah menggadekkan bajunya untuk mendapatkan uang ada tapi itu hanya dalam riwayat mungkin sekali apa-berapa tapi salah selama hidupnya Rasulullah itu selalu dengan cash payment dapat uang cash dapat uang cash dapat harta rampasan perang cash sahabat-sahabat begitu semua harta rampasan dengan perang perang dengan semua cash tidak pernah berhutang dalam konteks ini adalah kita berusaha untuk menjadi cash payment minta ya Allah aku minta rezekinya cash tidak aku tidak menghutang-hutang artinya ketika dia ada kepepet dengan kehidupan yang ada hindari hutang perkuat munajat kepada Allah perkuat riadah kepada Allah dan kemudian mencoba untuk melakukan satu kelipatan pernah kepada Saidina Ali itu pernah dalam hidupnya dia punya uang hanya sedikit anggaplah itu dua dirham kalau tidak salah dua dirham apa tiga dirham saya lupa nah ketika dia punya hanya beberapa dirham yang kemudian dia butuh untuk belanja dia berangkat ke pasar sekian dirham itu semuanya dikasihkan kepada fakir miskin oh langsung dikasihkan kepada fakir miskin habis itu dia diam diri berzikir kepada Allah setelah uangnya tidak menggak uang tidak tahu tiba-tiba Allah menggerakkan seseorang untuk ngajak sama Saidina Ali wahai Ali aku punya usaha maukah kau menjualnya ini aku mau jualkan berapa dari hargamu hargaku sekian-sekian kau boleh melebihkan sebagai keuntunganmu akhirnya sama Saidina Ali itu barang itu dijualkan dilepihkan maka Saidina Ali mendapat kelipatan daripada bisnisnya itu udah cepat aja pulang bawa uang yang banyak daripada keuntungan tadi itu seperti itu nah jadi ketika kita selalu memenset otak kita kerangka berpikir kita hutang maka yang adalah hutang-hutang besok hutang besok hutang kemana lagi besok hutang kemana lagi setelah kalau ada ada feedback hutang mesti ada mikir nyaur mikir mengembalikan begitu kapan mengembalikan mesti dikejak-kejak tapi kalau kita berpikir bahwa ya Allah saya minta uang cash pokoknya cash gak ada ya Allah aku minta rezeki ya Allah aku minta uangnya ya Allah aku butuh ini udah ada aja nanti caranya Allah mengatur di suku pasti datanya dengan cash karena kita selalu mau cash ya Allah aku mau cash aku gak mau utang udah sabar aja gak ada uangnya perpuasa gak ada uangnya riadoh ngaji Quran ngaji apa sudah begitu aja sebenarnya itu kalau bermesej seperti itu nah ketika semua sudah berjalan bagaimana apa kalau dengan bisnis kita ada hutang ya bahasanya kan bukan hutang tapi bahasanya adalah investasi investasi itu adalah pengaturan bisnisnya yang dengan investasi adalah dengan kerjasama dengan sistem bagi hasil kan beda dengan hutang itu yang disarikan insya Allah kita akan tenang keadaan itu mohon maaf kira-kira seperti itu luar biasa subhanallah kita mendapatkan pencerahan yang sangat-sangat detail sangat-sangat jelas ini ada satu pertanyaan Pak Pak Misty dari chat dari Ibu Endang bagaimana jika masih punya hutang apakah harus berbagi rezeki mungkin beberapa sudah terjawab tapi bisa dipertegas kembali yang kedua berbagi itu kepada orang lain atau kepada keluarga dulu barangkali itu Pak Misty mungkin bisa dilanjut ya ya ketika kita punya hutang apakah kita harus bersedekah dulu atau membayar hutang ini ada dua pendapat ulama yang membedakan jadi pertama hutang itu hukumnya wajib untuk segera dibayar dalam tempoh yang disepakati ketika dia kemudian dalam tempoh yang disepakati dia nggak bisa bayar maka dia harus minta izin untuk perpanjangan waktu misalnya hutangannya Pak ini nggak bisa ya berarti dia harus minta izin Pak perpanjangan waktu Pak minta izinnya harus sampaikan sebisa mungkin minimal adalah ada itikot di dalam dirinya tetap akan segera dibayar nah bagaimana terkait dengan masalah hutang tadi dengan sedekah maka sebagian ulama mengatakan ketika memang ada kelebihan maka misalkan dapat hutangnya misalkan ini satu juta dia pada saat hari itu dapat dua juta maka cicilah hutangnya itu misalkan satu juta dicicir dulu misalkan dua ribu makasanya maka ambil untuk sedekahkan ketika disedekahkan maka sedekah tadi akan dilipatkan oleh Allah maka untuk memperkaya daripada rezeki tadi melipatkan daripada rezeki tadi nah dengan sedekah itu sehingga hutangnya juga dibayar maka sedekahnya juga berjalan nah jadi memilahkan hutang juga ditunaikan maka sedekah juga ditunaikan untuk sebagai bagian melipatkan rezeki dan memberkahkan daripada kehidupan yang ada nah begitu sebaiknya ke orang lain dulu atau ke keluarga Pak sebaiknya kemana maaf dolnya adalah ke keluarga dulu yang dalam keadaan uzur keluarga atau punakan atau saudara ipar yang memang betul-betul membutuhkan kemudian tetangganya kanan kirinya yang betul-betul membutuhkan kemudian tetangga yang jauh begitu maka hukumnya bersebut itu batal atau tidak berpahala besar ketika dia bersedekah yang jauh sementara tetangga kanan kiri atau saudara yang kandung atau saudara ini sangat membutuhkan maka dia salah ya 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 luar biasa Alhamdulillah Bapak Ibu kita mendapatkan pencerahan tanpa terasa sudah jam 20.58 kita masih punya waktu 30 menit lagi ya ini pencerahan yang luar biasa yang sangat terkait dengan kehidupan sosial kita sehari-hari tadi disampaikan oleh beliau kalau saya mencoba menggambarkan ketika kita mungkin suatu saat diberi kemampuan untuk menyumbang kepada anak yatim menyumbang kepada tetangga dan sebagainya mungkin misalnya ya kita berdoa misalnya bisa menyumbang sampai senilai 100 juta pesannya yang disampaikan tadi bahwa jangan sampai kemudian kita mengatakan bahwa wah saya hebat ini saya bisa menyumbang padahal kita ini hanya sebagai pengantar sebagai kurir sebagai kurirnya Allah untuk dititipi uang nih uang kamu tak kasih 200 juta yang 100 juta ini sebenarnya bukan punya kita sebagai kurir yang amanah maka kita serahkan nah kalau kurirnya tidak amanah ini masalah akhirnya ketemu ujian niat pak ya ujian niat itu kalau yang pernah saya dengar saya baca itu ada tiga jadi pertama itu pada saat meniatkan awal jadi Bismillah ya Allah saya hari ini mau ke masjid nah itu niat pertama berhasil wah tulus banget ikhlas banget eh begitu keluar rumah kemudian saya jalan kaki ujian kedua muncul melihat ada orang yang mungkin mestinya sholat tidak sholat lalu saya berpikir gimana ini orang-orang ini kok malah gak sholat kok kayak aku sholat udah gagal udah niatnya atau mungkin saya sudah sampai masjid sudah berhasil luar biasa begitu selesai pulang apa namanya pulang ke rumah eh pas begitu layah-layah melihat HP kita baru berpikir bahwa wah tadi saya paling khusuk di masjid udah habis sudah nilainya mungkin gitu jadi kita betul-betul harus menjaga niat itu Bapak Ibu sekalian eh luar biasa silahkan kalau masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu nah ini mumpung ada kesempatan mohon doanya semoga kegiatan seperti ini bisa kita laksanakan jadi saya berpikir bahwa tidak peduli berapapun pesertanya mau dua orang pun face to face juga tidak masalah gitu ya tanpa terasa Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu sudah selama kurang lebih hampir satu jam itu mengistirahatkan handphone kita untuk sesuatu yang mungkin seperti WA dan sebagainya dan itu yang saya ikuti seminar tadi sore seminar sebentar gitu ya jadi beliau menyampaikan kita butuh waktu atau dalam beberapa buku disebutkan perlu ada istilahnya fokus sebentar untuk sekedar 32 menit jadi kita fokus untuk melakukan sesuatu yang namanya unscheduled magical moment entah untuk belajar apa entah membaca apa dan sebagainya kalau itu bisa kita lakukan menurut beliau narasumber dan termasuk penulis-penulis bukunya beliau menyatakan itu akan menjadi bekal sukses luar biasa yang penulis misalnya kadang-kadang kita menunda 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 nah kita butuh 32 menit aja menurut beliau gak usah lebih udah 32 menit nah ternyata 32 menit itu dalam sehari kalau bisa dilakukan 3 kali itu kurang lebih 20% dari jam kerja kita 20% dari jam kerja kita nah kalau kita ambil dari sebuah ilmu yang sudah populer ya itu 20-80 nah ternyata memang kalau kita melaksanakan 20% itu dengan fokus akhirnya 80% hasilnya luar biasa ini termasuk malam hari ini luar biasa bisa bersidat untungnya saya sudah menulis WIB Pak seandainya saya gak menulis WIB wah saya sangat bersalah besar gitu ya Pak Ahmad Pak Ahmad Pak Ahmad ya Pak Ahmad minta izin Pak Ahmad ini sebenarnya juga kalau boleh saya mau kasih kata-kata kunci yang terakhir nanti habis itu boleh Pak Ahmad lanjutkan saya mungkin ikut apa ini karena ini malam ini juga ada kegiatan yang dimana saya harus belajar mendengarkan dan tolap sama ulama besar dari alumni dari Makkah saya ingin sedikit nanti biar Ahmad boleh teruskan mereview semuanya saya yakin Pak Ahmad juga menjadi motivator yang Anda untuk memberikan ini tidak saya cuma hanya berbagi saja sedikit siap-siap saya akan oke proses begini untuk meraih kesuksesan semenginya kita bisa mulai dari diri kita baik itu suami istri dan anak-anak kita itu kita didik dari perkara yang kecil dan sangat fundamental adalah masalah sholat kecil aja dulu kalau anak kita ketika dengar azan Allah Allah anak langsung ke masjid berarti apa anak itu sudah terlatih untuk mendahulukan urusan Allah yang di rumah ibu-ibu ketika dengar azan langsung cepat segera sholat berarti dia mendahulukan Allah yang bisa berjamaah di rumah berjamaah karena berjamaah nilainya 27 1 tambah 1 sama dengan 2 itu matematika klasik tapi 1 tambah 1 sama dengan 27 adalah itu adalah nilai keberkahan dalam sebuah sebuah nilai berjamaah jadi kalau 1 tambah 1 sama dengan 27 adalah dia melipat gandakan keberkahan dihadap Allah artinya dengar azan dia sholat berjamaah nilainya 27 berarti dia melipat gandakan keberkahan hidupnya nah ketika orang dengar azan sholat dengar azan cepat ke masjid dengar azan menciptakan silaturahmi di masjid di sholat berarti mendahulukan Allah berarti barang siapa yang mendahulukan urusan Allah lebih utama maka Allah akan lebih mendahulukan urusan pada hambanya untuk meraih suksesnya di dunia dan di akhir itu kata kuncik jikalau seorang itu ketika dengar azan dia menunda nunda masih urusan dunia yang lainnya ini masih meeting masih rapat masih ini masih ngobrol maka tunggulah pada saatnya dia punya hajat punya impian maka akan juga ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu saja sudah saya kira ini kata kunci terakhir sebagai tambahan materi-materi yang kami saya mohon izin saya mohon maaf ketepatan ini pas memang pas ada jadwalnya dari kami mengisi majelis ini juga harus tolak pulau ilmi berikutnya ini sempat saya tunda karena nanti ada janji dan saya mohon izin nanti bisa didiskusi sama Pak Ahmad Suaidi untuk pengembangan deskripsi penjabaran yang lainnya tentang masalah saya masih membahas tentang masalah sukses dulu berkah berlimpah nanti di waktu yang lainnya akan kita bahas kalau ada kesempatan yang kita bisa saya kira kemudian terima kasih salam sukses salam berkah berlimpah selamat dunia akhirat dan menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi inspirator kesuksesan dunia dan akhirat terima kasih salam sukses salam yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih Pak Misti selamat beraktifitas semoga silaturahmi ini berkah bagi kita semuanya Bapak-Ibu sekalian demikian tadi saya tidak akan menambah apa yang telah beliau sampaikan kapasitas saya hanya sebagai operator sebagai host jadi saya kira sangat tidak tepat itu Bapak-Ibu sekalian sebagai penutup saya ingin sampaikan sedikit sebuah cerita begitu ya sebuah cerita dan sebuah tulisan bahwa di kehidupan yang dinamis ini kita harus siap dengan yang cocok dan tidak cocok maaf saya ini dulu ya jadi kita harus siap mengalami kondisi bahagia atau susah senang atau sedih dalam kemudahan atau dalam kesulitan jika kita mampu menyikapi dengan tepat kondisi apapun maka hidup kita akan selalu mendapatkan ketenangan dan orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala itu di hatinya akan diberikan ketenangan kebahagiaan dan kemuliaan dan sebaliknya orang yang mungkin kurang dicinta oleh Allah maka akan dicabut ketenangan itu hatinya selalu gundah kebahagiaannya akan dikurangi dan kemuliaan dari dirinya pun berangsur-angsur juga akan berkurang ada satu kisah yang luar biasa terkait rizki dan sebagainya Bapak Ibu kita bisa belajar dari kisah orang yang dengan kondisi yang sangat berat yang sangat sulit kalau saya gambarkan orang itu dengan rumah yang sangat sederhana reyot atau mungkin bahkan pintunya dimasukin hewan pun pisang yang merasakan sangat bahagia sekali ketika kita bertanya kita tanya kenapa Bapak dan Ibu kok bisa sangat berbahagia sekali padahal rumahnya kasur tidak ada mungkin hanya beralaskan bambu kemudian masak setiap hari juga apa adanya dan sebagainya beliau menyampaikan bahwa dengan rumah yang sederhana ini saya sangat bahagia saya sangat senang karena apa yang pertama menjadikan saya tidak sombong karena apa apa yang mau saya sombongkan saya tidak punya apa-apa kemudian yang kedua dia menyatakan hidup saya jadi tenang kenapa karena tidak ada orang yang iri dengan saya tidak ada yang iri ingin rumahnya reyot kayak saya tidak ada yang susah payah seperti saya tidak ada jadi tenang tidak ada yang iri kemudian yang ketiga dia sampaikan juga bahwa hidup saya pekerjaan saya menjadi ringan kalau saya punya rumah besar saya harus menyapu harus ngepel harus membersihkan cat pun tidak cukup satu kaleng butuh mungkin 20 kaleng tapi dengan rumah yang ada pada dia dia menyatakan ah saya cuma sekali sapu atau dua kali sapu sudah bersih tidak repot-repot tidak perlu ngepel tidak perlu ini itu dan sebagainya kemudian yang berikutnya dia juga sampaikan dengan rumah yang sangat sederhana itu dia hidup dengan nyaman sekali dengan tenang sekali kenapa? dia tidak takut apalagi kemarin mohon maaf begitu ada covid itu kan banyak sekali narabidana ribuan yang dikeluarkan semua gang di portal semua rumah di kunci ganda dipasang tralis dan sebagainya bagi beliau ini saya tenang saja mau dilepaskan berapapun karena tidak ada pencuri yang tertarik ke rumah saya tidak ada pencuri yang tertarik untuk mendatangi saya jadi kita harus siap dalam kondisi apapun dan tetap menjaga iman kepada Allah SWT dalam kondisi sulit jangan lupa memberikan garis bawah sadar sabar kalau kita dalam kondisi susah life is never flat hidup itu tidak pernah rata kadang naik kadang turun kadang susah kadang senang maka dari itu dalam kondisi itu mari kita tulis sabar kemudian dalam kondisi yang susah karena never flat kadang naik kadang turun pada saat susah berat rumit dalam kondisi pusing dan sebagainya maka jangan lupa kita beri batas bawah yaitu sabar sedangkan yang batas atas adalah syukur barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini jadi sekali lagi life is never flat ketika senang jangan lupa syukur dan ketika dalam kondisi susah atau berat jangan lupa untuk bersabar insya Allah Allah akan memberikan kita kemudahan dan kebaikan sebagaimana yang diketahui bersama bahwa rezeki yang tidak diduga-duga akan datang kepada kita yang penting tawakal kepada Allah dan selalu kita meningkatkan takwa kita kepadanya barangkali itu Bapak Ibu sekalian terima kasih kehadirannya semua Pak Syafir Bahri yang masih ada Pak Arpani Pak Arpani Abdullah mohon maaf Bapak dari Bangka kah? Oh mohon maaf mikir yang mati Bu Marinda terima kasih dari Makassar ya sampai ketemu saya beberapa kali ke sana Alhamdulillah luar biasa semoga masjid seribu kubahnya segera selesai dan bisa ditempati kemudian Bu Siti Samsia lalu Bu Sugiyati ini namanya banyak-banyak pengusaha-pengusaha di sini ya ada pengusaha badik pengusaha konveksi dan sebagainya Bu Siti Karoma Pak Yudi Lasmono Pak Topik dari Bu John ini sahabat saya juga Bu Asmi Atin Bu Lestari Bu Firda dan Bu Sri Wahyuni serta Bu Iin Agus saya kira begitu Bapak Ibu terima kasih semoga ini memberikan manfaat Insya Allah nanti saya akan mencoba mencari yang lain lagi untuk bisa berdiskusi saya akan share ke grup-grup saya ke Facebook saya prinsip bahwa apa yang kami lakukan itu bisa dimanfaatkan siapapun selama itu menjadi hikmah bagi kita semuanya saya kira begitu terima kasih mohon maaf dari saya cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati